Sudah lama ya kita berdiskusi nanti lebih jauh. Nanti di ujung kita akan diskusi tentang rekomendasi buat Pak Kaban dan Pak Sesban. Nanti dimohon keaktifan dari teman-teman semua ya, termasuk yang ada di ruangan, kita akan membawa ke mana jurnal kita. Baik, sedikit saja saya gambarkan untuk pemanasan begitu ya. Jadi kalau standar mutu jurnal itu yang menilai jurnal itu bukan dari kita, tetapi dari pihak eksternal atau luar. Nah di sini standar mutu itu cuma ada dua, standar jurnal nasional atau standar jurnal internasional. Nah standar jurnal nasional itu hanya dinilai oleh akreditasi lewat jalur Arjuna. Arjuna itu akreditasi jurnal nasional, singkatan begitu ya. Bukan Arjuna Wayang mungkin yang baru-baru ya. Nah di sini nanti ada alamannya, ada websitenya, nanti yang mau mengajukan di sana. Tidak perlu banyak membawa berkas-berkas seperti zaman dulu ya, tapi kita cukup mengajukan lewat website. Nanti dibuka OJS-nya, dimasukkan link-linknya, nah itu yang akan dinilai oleh teman-teman di Arjuna. Nah di Arjuna ini indeksinya ada di Sinta, begitu kira-kira. Jadi Arjuna itu lembaga penilainya, Sinta itu adalah indexing-nya. Nah begitu pun di internasional, ada Skopus, ada WOS itu indexing-nya Skopus ya. Nah jadi kalau Skopus itu penilainya, indexing di Skopus di penilainya, kemudian ada websitenya sama dengan Arjuna, sama ya WOS juga begitu. Jadi kedua penilaian ini akan dinilai oleh dua lembaga yang memang bukan diciptakan oleh kita sendiri, tetapi sudah ada. Jadi sebuah kebanggaan buat teman-teman ketika jurnalnya masuk di Sinta 2, Sinta 3, karena yang menilai itu yang menentukan bukan kita sendiri, tapi orang lain begitu ya. Jadi memang ini menjadi suatu hal yang sangat sulit sampai saat ini, karena kalau jurnal yang belum terindeks di Sinta, biasanya itu akan lebih sulit mendapatkan penulis. Tapi kalau yang sudah, sekarang ini karena menjadi kebijakan, tidak hanya di badan bahasa, tetapi di kampus juga, anak-anak S1, S2, S3, dosen, peneliti, itu memang mengajar jurnal Sinta dan mengajar jurnal Skopus dan WOS. Nah itu jadi bersesua dengan tingkatannya, nanti kalau untuk anak S1 mungkin cukup dengan Sinta 4, 5, 6, kalau untuk S2 mungkin Sinta 2, Sinta untuk S3 mungkin udah masuk internasional, jurnal seperti itu. Jadi ada tahapannya tidak sama. Nah di sini, tentu ada standar penelit yang berbeda. Kalau yang untuk jurnal nasional, standarnya itu memang lebih mengarah kepada bisnis proses ya, jadi bedanya di situ. Makanya di jurnal Sinta itu pasti ada reviewer. Reviewer itu harus ada. Tapi kalau jurnal internasional itu tidak reviewer, semuanya editor. Jadi editor sudah cukup. Jadi editor itu sudah menentukan naskah itu layak terbit atau tidak. Dan editor itulah yang memerankan peran sangat penting, baik atau buruknya sebuah jurnal. Itu begitu ya, kira-kira bedanya di situ. Nah di sini langkahnya Bapak dan Ibu bisa memulai dari Sinta dulu atau berlalu-lalu di Skopus. Nah jadi kebetulan saya juga mengelola, membantu editor di Ijole, kisah itu sekarang. Itu mereka baru 4 edisi langsung Skopus gitu. Nah itu karena mereka wawasannya cukup luas ya. Jadi arti reviewernya memang banyak dari luar, editornya banyak dari luar, dan tulisannya pun banyak dari luar. Dan akhirnya mereka mendapatkan Skopus kisah itu kemarin itu. Nah itu menjadi contoh ya. Di sini Bapak Ibu bisa baca ya, ada jurnal polisi, kontennya, jurnal standing, itu bisa kita lihat sama-sama. Jadi itulah tahapan-tahapan yang dilalui lewat internasional. Nah di sini saya sudah membedakan ya, jurnal berkala ilmiah, jurnal sama dengan berkala ilmiah, sama dengan menjelah ilmiah. Ini penyegaran saja buat teman-teman. Jadi salah satunya adalah jurnal itu berperan sebagai registrasi, fungsi registrasi, yaitu pendaftaran terhadap adanya penemuan baru. Jadi kalau misalnya ada yang mempelagiasi, nah itu sudah teregistrasi di situ semua. Jadi otomatis dengan daya OJS ini itu otomatis akan tersimpan dalam databasenya yang di open source. Jadi itulahnya sudah tersimpan langsung di turnitin, tersimpan langsung di DOA. Itu ketika kita cek di turnitin akan langsung terdeteksi. Jadi kita ngambil abstrak saja, misalnya itu bisa langsung 100% terdeteksi di turnitin. Jadi betul-betul harus, apa namanya ya, jadi ke depan mungkin proses plagiasi itu akan lebih sulit, karena memang apa yang di copy-paste dari internet itu akan mudah terbaca begitu ya. Nah itu sebetulnya akan lebih sulit begitu kalau untuk yang para plagiator seperti kira-kira. Kemudian yang kedua sebagai bahan diseminasi atau penyebar luasan hasil penemuan baru. Nah dengan OGS ini, penyebar luasannya lebih besar dibandingkan dengan sistem cetak. Kalau cetak itu kan bisa terbatas seribu eksemplar, cuma seribu itulah yang tersebar. Tapi kalau jurnal ini, ini bisa sampai kepada melalui DOA, Digital Object Identifier tadi itu, itu bisa mencapai beberapa negara, bahkan ratusan kampus di dunia. Nah itu bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi penyebarannya bisa luas ya. Nah penyebaran ini bisa dilihat dari salah satunya adalah kunjungan unik jurnal. Nah di situ ada setiap jurnal harus sudah ada itu sebetulnya. Nah itu akan diselesaikan penilaian di tapak lola. Kalau misalnya banyak menunjungi, itu berarti artinya jurnal itu diseminasinya sudah cukup luas, nilainya cukup tinggi. Semakin tinggi nilai pengunjung, semakin tinggi nilai akreditasinya. Semakin kecil, itu artinya berarti jurnal itu akan semakin mendapatkan penghargaan kecil juga nilainya seperti itu. Nah jadi itu perlu ya. Apalagi sekarang di jamannya Medsos, mungkin Bapak Ibu bisa berpromosi jurnalnya di situ. Kemudian sebagai bahan arsip, ini artinya membentuk koleksi hasil penumpuan-penumpuan yang ada, diarsipkan. Jadi kalau misalnya nanti mencari hal-hal yang sudah lama, itu bisa dibuka di jurnalnya. Nah jadi nanti mungkin ke depan, kemarin juga ada obrolan dengan Pak Kepala Badan waktu bertemu dengan saya itu memang, apakah jurnal di badan bahasa ini akan dibuat per bidang, atau tetap umum dan bahasa dan sastra semuanya. Itu juga menjadi obrolan, tapi mungkin nanti kita akan jali dengan teman-teman. Apakah kita akan membuat per bidang, misalnya di Jogja itu khusus semantik misalnya, yang di Medan khusus apa, apa-apa, bagaimana. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh seperti apa, atau mau seperti sekarang, karena kemarin Pak Kepala Badan itu menyerahkan, coba aja ditanyakan maunya gimana. Nanti mungkin dengan teman-teman kita diskusi ya. Ya sudah ini. Yang keempat itu sebagai bahan sertifikasi hasil, artinya inilah pengakuan ya, kalau pengakuan dalam satu bidang kepakaran, salah satunya, kalau jurnal-jurnal bahasa itu akan dianggap baik, itu melalui sertifikasi di Sintanya tadi. Semakin nilai Sintanya tinggi, Sintanya 2, Sintanya 1, itu berarti sertifikasinya dianggap semakin baik, begitu kira-kira. Karena memang pengelolaan, maaf, penilaian di Arjuna itu cukup ketat. Jadi ibaratnya Bapak dan Iwi memang tidak bisa main-main, dalam arti main-main itu artinya, kalau memang pengelolaannya tidak jalan, atau login S, login S, itu sudah mulai diperiksa sekarang. Kalau dulu kan login S bisa berjalan, sekarang sudah bisa dicek lagi itu. Login S itu, kalau dulu mungkin, kebanyakan orang itu mengelola satu orang di balai, di badan bahasa dulu satu orang yang mengelola, dia editornya, dia yang reviewernya, dia yang menjadi copy editnya, dia yang menjadi lay-authornya. Nah sekarang mungkin nanti akan terdeteksi ya, seperti itu. Nah mungkin nanti memang perlu peran orang di situ. Ya kalau satu orang, dua, tiga peran, nggak apa-apa, tapi jangan semuanya gitu ya. Terlalu dorongan juga tidak bagus. Nah itu menjadi satu hal yang dibicarakan juga di para grup asesor atau begitu. Kemudian ada juga misalnya editornya cuma dua orang, tapi nerbitinnya 20 tulisan. Nah itu juga nggak mungkin ya, karena pasti editor itu ada batasnya. Jadi kalau misalnya editornya banyak, dia menerbitkan 20, mungkin itu masuk akal. Satu editor, tiga tulisan misalnya. Jadi kalau cuma ada dua, ya berarti cuma enam gitu kan. Nah itu juga masuk ke logisan sebetulnya. Karena setiap orang itu pasti ada batas mengerjakan, begitu kira-kira. Tidak mungkin, nah kalau misalnya banyak, berarti itu ada sesuatu, dalam arti mungkin dia mengejar apa. Nah di situ kira-kira ya gambarannya. Tuh. Saya lanjutkan, nah ini juga ada ya, saya punya data, berita saya ambil sejak tanggal 20 Juli 2020. Nah ini saya copy ya, dari Simago sebagian. Jadi terus di sini diikat, kita bisa lihat ya, untuk jenatat akreditasi dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk Sinta, Sinta sendiri, peringkat satu itu dari, kita bisa lihat ya, dari 2020 sampai dari 2022 itu peningkatannya tidak cukup besar, hanya beberapa saja, hanya penambahan 20 sebetulnya. Nah ini memang ternyata penambahannya semakin kecil itu berarti artinya semakin berat begitu ya. Termasuk peringkat dua, ini dari berbagai bidang ilmu ya, bukan hanya bahasa. Mungkin bahasa ini hanya 5 persennya sebetulnya. Nah ini peringkat dua dari 911, itu hanya 977. Nah di badan bahasa kan ada 5 berarti kan. Nah berarti termasuk di kampus-kampus yang sudah saya kumpulkan di perumur-perumur pengolah jurnal, PPJB SIP, itu hanya ada 21 jurnal bahasa dan sastra Indonesia yang sudah Sinta 2. Sisanya itu bidang ilmu lain begitu. Bayangkan 21 diperebutkan oleh mahasiswa bahasa dan Indonesia seluruh kampus begitu kan. Baik S1, S2, S3, oleh peneliti, oleh desain, setelah tambah video bahasa mungkin. Dan fungsional lainnya, termasuk penerjemah juga ikut memperebutkan posisi ini. Nah itu jadi ibaratnya, seharusnya kalau Sinta 2 itu tidak perlu kesulitan penulis. Dan pengalaman kami di Jurnal Rana itu, satu tahun, satu edisi itu kami menerima 300 tulisan. 300 tulisan. Nah itu memang kita ambil, kita seleksi, ambil 150 biasanya, yang perbit cuma 20. 22 untuk Rana, untuk yang Jentera 18, karena Jentera sudah Sinta 3. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman juga sama, mengalami hal yang sama, seperti saya very guiding, informasinya sama juga banyak. Tapi untuk yang, memang untuk Jena-Jena yang Sinta 4, 5, dan 6, dan apalagi belum bersinta, itu memang pasti akan sangat sulit mendapatkan tulisan. Karena memang orang-orang itu mengejar indeks sekarang itu. Begitu kira-kira ya. Nah kemudian untuk indeks DOAJ, Digital Object, ini Directory Open Access Journal, itu penambahannya juga tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat, tidak lebih dari 100 dalam dua tahun terakhir. Jadi sulit juga masuk DOAJ sekarang. Tapi DOAJ sekarang, proses penilaiannya lebih cepat. Kalau dulu kan bisa sampai 6 bulan ya. Bahkan sampai 1 tahun. Kalau sekarang, informasi terakhir dari teman-teman itu 1 sampai 3 bulan sudah mendapatkan hasil. Begitu kira-kira. Nah kemudian, yang perindeks Kopus, nah ini juga ya, yang ada di, ini seluruh dunia ya. Maaf, Indonesia ini. Indonesia ini. Indonesia itu ada 109. Kemudian tahun 2012, 113. penambahannya cuma berapa? Empat ya. Jadi nggak banyak juga. Nah dari 2023 ini belum keluar, karena baru awal tahun. Nah di sini yang masuk K1, K2, K3, K4 juga. Jadi yang bahasa Indonesia itu, kalau tidak salah, hanya ijole, ijal, wacana, itu hanya empat atau lima gitu. Itu hanya lima. Yang ada di Indonesia. Itu diperebutkan oleh, bukan hanya oleh Indonesia, tapi oleh seluruh dunia juga. begitu. Karena jina-jina, jina-jina Skopus itu, atau biasa itu akan dikejar oleh peneliti-peneliti dari luar negeri juga. Dan jina-jina itu biasanya membutuhkan penulis-penulis luar, dalam rangka penyebaran diseminasinya juga. Jadi ibaratnya semakin ke atas, semakin padat persaingannya untuk para penulis begitu ya. Nah ini mungkin gambaran-gambaran umum saja ya, biar kita paham. Kira-kira kalau jina Bapak dan Ibu sudah diperingkat B2 dan Tiga itu, harusnya tidak perlu kesulitan mendapatkan penulis yang baik. Biasanya begitu. Karena memang tingkat perbuatannya akan lebih sulit begitu. Nah di sini saya juga siapkan beberapa, karena ada pertanyaan-pertanyaan juga dari beberapa teman balai, tadi salah satunya terakhir dari Maluku Utara. Jadi bagaimana pengajuannya? Jadi untuk yang terbaru, itu untuk pengajuan akreditasi jina pertama kali, ini kalau yang belum mengajukan ya itu, belum ada peringkat 1-6 begitu, maka perlu mengunggah terbitan 2 tahun terakhir. Jadi bukan 4 terbitan ya, tapi 2 tahun. Kalau 2 tahun itu jurnalnya 3 kali itu berarti 6. 6 terbitan yang diajukan. Kalau balai pasti rata-rata 2 lah. 2 itu, 2 berarti cuma 4 terbitan ya. Nah itu yang diusulkan dari awal. Termasuk jurnal yang sudah tidak terakreditasi lagi, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Ada beberapa jurnal yang sudah tidak terakreditasi, yang itu berarti mengajukannya harus 4. Kemudian akreditasi ulang, nah diusulkan ulang ini harus dicatat, karena banyak banget teman-teman yang harus akreditasi jurnalnya di tahun 2022 dan 2023, termasuk ranah 2023 dan depan. Kita memang harus mengajukan ulang ya. Jadi akreditasi ulang ini diajukan sebelum habis masa berlaku. Jadi kalau masa berlakunya habis 2022 Desember, berarti Bapak dan Ibu harus mengajukan satu edisi sebelumnya. Berarti Juni itu, Juli itu sudah mengajukan. Begitu ya. Jadi jangan-jangan menggubungan Desembernya. Kalau bulan Desembernya Bapak dan Ibu mengajukan, dinilai itu Januari, Februari, Merat, Apil, berarti edisi yang Juni 2023, tahun depan itu sudah tidak dianggap tidak terakreditasi dulu, kosong dulu. Dan bisa jadi nanti ketika asesornya agak ketat, Bapak dan Ibu harus memasukkan yang 4 edisi jadinya, dianggap sudah tidak terakreditasi dulu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ibaratnya Widya Parwa misalnya habis bulan Desember, berarti Juni itu sudah mengajukan. Jadi kalau Widya Parwa mengajukan bulan Juni, berarti cuma satu edisi yang diajukan, tidak banyak. Jadi nilainya pun, bayangkan ketika mengajukan satu dengan empat. Kalau satu itu kan peluangnya lebih besar dibandingkan dengan empat. Karena cuma satu. Pilihannya apakah bebas atau tidak, pilihannya bebas. Jadi misalnya Widya Parwa ingin menerbitkan, ingin menilaikan jurnal satu edisinya pada tahun 2020 misalnya. Boleh, silahkan. Jadi yang dianggap terbaik di antara semua edisi itu yang diajukan oleh Widya Parwa. Kemudian yang ketiga, jurnal ini dapat mengajukan penakreditasi kembali maksimum satu kali dalam masa berlaku akreditasi. Jadi kalau dulu kan bebas ya, Bapak dan Ibu misalnya mengajukan, sekarang mengajukan, tiba-tiba sinta empat. Ah, tiga bulan lagi mengajukan lagi. Nah sekarang udah nggak bisa. Karena semakin banyaknya usulan akreditasi, terakhir tadi malam saya menilai 12 jurnal ya. Nah itu jadi memang kami, asesori itu rata-rata menilai hampir 50 jurnal. 50 jurnal yang harus selesai dalam waktu seminggu atau dua minggu biasanya. Itu memang cukup banyak yang harus dinilai. Nah jadi akhirnya dibuat kebijakan oleh Ristek Dikti sendiri untuk jurnal ilmiah dapat mengajukan akreditasi maksimum satu kali dalam masa akreditasi. Jadi kalau lima tahun hanya satu kali. Itu pun dengan menunggu menerbitkan empat terbitan. Jadi kalau misalnya contoh jurnal Jentera ini baru keluar SK-nya itu bulan Juni 2022 misalnya. Nah itu baru bisa mengajukan kembali dua terbitan. Berarti satu tahun ke depan ya. Berarti bulan Juni 2023 baru bisa mengajukan. Nah itu jadi tidak-tidak bisa seperti dulu. Sebulan ngajukin lagi. Akhirnya kemarin itu pengalaman di... Akhirnya banyak jurnal-jurnal yang reakreditasi baru sebulan sudah mengajukan lagi. Jadi ibaratnya asesornya kecapaian ya karena banyak yang antaranya sampai ribuan jurnal yang harus dinilai. Nah ini kebijakan baru. Kemudian yang terakhir, jurnal ilmiah pada penasaran sebagainya kurang dari 30 untuk mengajukan agres kembali paling cepat setelah menerbitkan satu nomor terbitan baru. Nah ini kalau yang akreditasi sebelumnya, reakreditasi begitu ya. Misalnya nilainya itu 30 sintak 6 gitu. Nah itu bisa mengajukan 30, apa namanya, 30 itu bisa mengajukan dalam satu nomor saja. Kalau nilainya 30 ke bawah ya. Tapi rata-rata sih di atas 30. Karena ada nilai minimal juga rata-rata 40. Khususnya kalau parah banget ya. Itu dianggap sebagai perlu pembimbingan sebanyak ke 30 itu. Nah ini nanti begini polanya. Jadi kalau ibaratnya kalau Bapak-Ibu evaluasi diri, nanti kan sebelum menilaikan Bapak-Ibu disuruh peng-evaluasi dulu ya. Kira-kira Bapak-Ibu PDI-nya di mana nih. Misalnya kalau yang reakreditasi juga sama. Misalnya saya pembimbingnya itu langsung Sinta 2. Berarti di atas 70 nilainya. Nah jika Sinta 2, maka aksesorinya ada 4. Langsung dinilai oleh 4 orang. Lai sebaik kiri ya, yang kuning. Aksesor substansi 2 orang, aksesor manajemen 2 orang. Nah ini kemungkinan turunnya berapa persen. Kemungkinan turunnya besar. Jadi kalau misalnya kepedean juga, tapi kalau memang bagus, nggak jadi masalah ya. Berjalan, substansinya jalan, proses jalan, itu saya sarankan mulai dari sini, nggak apa-apa. 75 atau 75. Beri evaluasi seperti itu, nanti akan dinilai oleh 4 asesor. Aksesor substansi 2, aksesor manajemen 2. Nanti akan dinilai, nah baru akan keluar hasilnya. Tapi kalau yang misalnya yang baru Sinta 4, Sinta 5, atau belum berakreditasi, itu bisa mengajukan, saran saya sih pakai aja yang di bawah 70, 69 misalnya. Nah itu hanya 2. Hanya 2 asesor atau 2 evaluator. Jadi hanya 2 orang ya, tidak banyak. Nah nanti kalau misalnya evaluator ini menilai bagus, misalnya ini bagus nih jurnalnya nih, yang jurnal apa ya, misalnya kebas cendrawasi ya, itu belum akreditasi misalnya, ternyata bagus ini, evaluasi bagus, ini bagus. Itu bisa dinaikkan langsung oleh asesor. Langsung menjadi nilai 70. Itu akan langsung masuk ke yang kuning ini, otomatis begitu ya. Nanti akan jadi 4 arahnya. Nah jadi seperti itu. Jadi Bapak-Ibu silakan nanti bisa coba-coba ya, mungkin besok dengan Bu Indriya, atau dengan Pak Sultan, atau dengan Pak Oos, nanti bisa meminta tes evaluasi diri. Bisa juga seperti itu ya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 jurnal di tes, begitu kira-kira apa nilainya. Nah ini peringkatnya ya, ini peringkatnya, saya pikir ini yang terbaru juga sama. Nanti di sini banyak sekali sebetulnya hal yang baru, tapi nanti mungkin besok oleh tim substansi akan menjelaskan, karena saya akan coba fokus kepada peningkatan di jurnal badan, tetapi intinya selain peningkatan, mungkin lebih diarahkan kepada apa yang penting-penting dulu hari ini mungkin, apa yang penting-penting harus ditingkatkan. Nah kemudian ini ya, ada syarat awal dan 8 penilaian, ini untuk yang reakreditasi, atau yang akreditasi juga, ini yang terbaru ya, jadi ada jurnalnya 52 ini, untuk yang substansi, dan untuk yang tata kelola itu 48. Ini tata kelola itu, kalau tata kelola itu rata-rata dapat 100 persen rata-rata, paling rendah 80 lah. Jadi penilaian tata kelola itu biasanya lebih baik ya, karena lebih baik hati lah, jadi nilainya gede-gede gitu. Penaman terbitahan pasti diberi 2 kelembagaan, nah ini kan kalau badan bahasa saja tingkat dengan perguruan tinggi begitu kan, itu nilainya 3 atau 2 gitu kan, 2 kalau tidak salah. Terus kerjasama dengan lembaga asosiasi, itu nilainya 4. Nah itu seperti itu ya, jadi langsung dilihat, kalau kerjasama itu dilihat sertifikatnya, dilihat bukti kerjasamanya, itu akan mendapatkan nilai 4. Terus penyuntingan dan manajemen, ini ada 19. Ini banyak sekali sebetulnya anak-anaknya di penyuntingan di situ, kalau tidak salah ada sekitar 12 bahasan ya di situ, terus penampilan jurnal juga itu bisa dilihat ada 7, penampilan itu banyak banget ya, dari judul sirahan, harus lengkap ya, kemudian berkalaan, penyebar jelasan, termasuk 2 ayah harus aktif. Nah ini juga di sini. Jadi nilainya kecil-kecil, 1, 2, 3, seperti itu nilainya ya, tapi itu sangat berarti buat jurnal itu sendiri. Kalau seandainya kita melengah-lengah gitu terhadap yang 3 itu, mungkin jadi nilainya diturun, dan akhirnya nanti bisa berpengaruh kepada peringkat disinta itu sendiri. Ini terbitan yang paling penting juga, terbitan itu minimal harus 2 tahun berurutan. Itu yang tidak boleh putus ya, jadi kalau yang reakreditasi juga sama, kemudian terbit 2 kali per tahun, jadi juga sama, dan minimal membuat 5 artikel per terbitan. 5 artikel itu sebetulnya untuk jurnal-jurnal yang sifatnya spesialis gitu ya. Seperti ilmu kedokteran gitu. Itu kan memang bisa rata-rata di atas 20 halaman biasanya. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal ilmu sosial seperti kita, bahasa, ekonomi, ilmu sosial, itu biasanya lebih pendek-pendek lagi biasanya. Jarang yang sampai 30 halaman itu jarang banget. Paling-paling kisarannya itu antara 8 sampai 14 halaman biasanya. Spasi 1 ya, jangan pakai spasi 2. Kalau sudah memang itu buat kakek-kakek dan nenek-nenek mungkin ya, jadi ibaratnya memang jadi tebal. Tapi kalau untuk yang di jurnal-jurnal itu pasti satu memang padat gitu tulisannya. Nah itu kalau untuk jurnal-jurnal sosial mungkin saya sarankan 7 lah, 7 artikel minimal gitu. Jadi untuk jurnal-jurnal bahasa itu minimal 7, jangan 5. Jadi kita mengejar target 100 halaman lah, intinya begitu. Jadi kalau rata-rata itu 10 halaman atau 15 halaman, berarti kalau 10 halaman 7, 70 ya baru 70, berarti harus cari yang 13 halaman, satu tulisan. Pokoknya 100 halaman lah. 100 halaman itu nilainya cukup lumayan lah dibandingkan dengan, kan nanti ada pun nilainya 100 halaman ke bawah, 100 sampai 200, 200 sampai ke atas. Nah itu juga nilainya itu bervariasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengajar salah satunya dari jumlah halaman itu. Nah ini ya, ini publication etiknya, ini harus dimunculkan. Nah di sini, biasanya cara memunculkannya beragam, nah di sini ada. Nanti bisa dilihat ya di publication etiknya, biasanya namanya itu beda-beda. Ada etik statement, ada publication etik, ada publication etik yang malpraktik, ada etik in publishing, ada etik saja. Nah itu bebas ya, boleh ditempelkan di sidebar, atau boleh ditempelkan di menu bar, bebas silahkan, tapi yang penting harus muncul. Nah, yang seperti ini kadang-kadang jangan disembunyikan di jurnalnya, karena kalau aksesornya males itu tidak diperhisi, dianggap langsung tidak ada nilai. Jadi, dimunculkan saja, dikeluarkan. Keluarkan, ini punya jurnal ranah, dikeluarkan etik statement, jadi ketika dibaca, oh ini statementnya seperti ini, etikanya seperti ini. Ini penting, karena ketika nanti ada etik ini, kenapa harus dimunculkan, dan ada isinya, itu karena akan berkaitan dengan hak cipta juga salah satunya, jadi nanti jangan sampai saling klaim, nanti itu juga sangat bahaya nanti dengan publikasi itu. Nah itu mungkin berkaitan etik ya, etika. Nah kemudian Google Profile juga dimunculkan, jadi nanti setiap, jadi editornya harus punya tulisan, namanya editor ya, kalau editor tidak punya tulisan, bukan editor, editor terus nilis dulu, karena dia akan merisa tulisan orang, begitu gitu. Nah itu lebih kan seperti itu. Jadi, di beberapa kapus, editor nilis itu adalah memiliki Google Skor yang paling tinggi, karena dia memiliki banyak tulisan di bawahnya. Semakin banyak tulisan, semakin banyak sitasi, maka itu akan semakin tinggi indeksnya, H indeks 10, ataupun H indeksnya, teman dalam menulis, kita kira-kira. Nah jadi editornya minima punya Google Skor lah, disinanya, jadi jangan sampai nggak ada ya, karena itu ketika diperiksa oleh tim asesor itu akan dilihat juga, editornya siapa saja, itu akan dilihat. Kalau editornya tidak ada, yang menulis, nah itu kemudian dianggap editor tidak berpengalaman. Nanti editor itu ada 3 atau 4, saya lupa, editor yang kategorinya berdasarkan instansi, kemudian editor yang beberapa instansi, dan memiliki indeks nasional, ada editor yang memiliki indeks internasional. Nanti kalau misalnya internasional, dimasukkan dengan indeks skopusnya, jadi skopus ID ada, sama dengan Google Skor juga. Jadi nanti kalau yang dilihat oleh tim asesor itu, kalau banyak editornya memiliki skopus, itu berarti sudah dianggap sebagai editornya internasional, begitu ya. Begitu ya, nanti dimunculkan. Dimunculkannya ini boleh di, mana ya contohnya, boleh langsung di tiap nama editor, di tiap nama reviewer, ketika di klik namanya, misalnya Winci Pirdaus, di klik, nanti keluar, Google Skornya seperti apa, skopus profilnya seperti apa, nah ini akan menjadi, dilihat kepakarannya. Jadi kalau ini ternyata memang, Winci ini banyak menulis tentang ilmu bahasa, antes dia ada di jurnal editor bahasa misalnya. Jangan sampai nanti dia ternyata orang ilmu kesehatan, tapi ada di jurnal bahasa, kan aneh jadinya. Nah itu sebetulnya, itu istilahnya menjadi hal yang harus kita perhatikan, dan dianggap kadang-kadang tidak penting, padahal sangat penting, begitu ya. Nah itu juga berpengaruh. Nah kemudian ini yang tadi dibicakkan oleh Pak Seseban juga, kita harus memiliki DOI, Badan Bahasa sudah berlangganan ya, untuk yang membership-nya, jadi nanti mungkin bisa diaktifkan kembali, tapi belum sedang dalam proses mungkin ke depan, insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa diproses oleh tim sekretariat mungkin. Nah ini sebenarnya fungsinya apa sih DOI ini, kadang-kadang kita bertanya-tanya untuk yang baru ya, yaitu dari itu singkatan dari Digital Object Identifier, Jadi artinya setiap makalah itu, itu memiliki nomor yang sangat unik, jadi satu-satu. Jadi tidak mungkin sama, misalnya jenang yang dituduhkan oleh Rana, dengan Mabasan itu tidak akan sama nomornya, dia akan memiliki nomor sendiri-sendiri. Nah ketika terjadi error, misalnya di webnya, nah DOI ini tetap ada nomornya, jadi menjadi nomor KTP-nya, begitu kira-kira pertulisan. Nah ini memang yang baru melahirkan itu hanya cross-rate. Jadi yang melahirkan ini cross-rate, sebetulnya ada juga sih yang dikeluarkan oleh beberapa pengindek selain cross-rate, tetapi yang digunakan dari situ adalah DOI-nya cross-rate. Jadi karena memang cross-rate ini berafiliasi dengan Turnitin, berafiliasi dengan Mendeley, jadi ketika kita masukkan di Mendeley, itu otomatis akan keluar data jurnalnya. Nah itu ya, jadi itu kelebihan dari cross-rate. Padahal dengan yang selain cross-rate itu biasanya akan sulit. Jadi ibaratnya bukan tidak boleh, ada beberapa saya lupa yang selain cross-rate, tapi itu agak sulit kita melihat jejaknya nantinya. Nah jadi rekomendasi dari RISTEK DIPI mungkin cross-rate yang paling dipakai. Makanya RJI, terus IPPJB itu punya cross-rate masing-masing. Nah badan bahasa itu juga sudah punya cross-ratenya, jadi sudah punya nomor prefiksa sendiri khusus badan bahasa. Nah kalau tidak salah, tidak hanya badan bahasa, Jawa Timur juga punya, Balai Bahasa Jawa Timur, kemudian Aksara itu Bali, Bali juga punya sendiri, dan Bandung kalau tidak salah, tiga, empat jadi empat. Tapi yang Bandung mungkin sudah tidak dilanggar, karena sudah mati mungkin cross-ratenya, karena kalau tidak dibayar satu edisi itu langsung dimatikan. Nah makanya saya sering agak cerewet ke Teng Meri, kalau Teng ini bayarin dulu dong cross-ratenya, sering WA terus, gitu kan. Nah itu biasanya kalau sudah dimatikan langsung mati, gitu ya. Nah jadi ketika diklik langsung tidak aktif si cross-ratenya, itu si nomor DOI-nya. Jadi mungkin ini sangat penting. Dari sini nanti nyambung ke mesin plagiasi, karena cross-ratenya itu sangat, datanya itu akan ditarik oleh Ternitin, gitu. Jadi dia Ternitin itu ngambilnya, langsung sifatnya open source juga diambil dari cross-ratenya tadi. Nah jadi nyambung-nyambung semua jadinya ya, ini memang istilahnya apa ya, memang sudah dibuat sistemnya mungkin di luar sana ya, kita ke Indonesia kan belum tahu ya, belum paham ya, tapi kalau yang di luar sana itu sudah. Sampai ke bagaimana kita cara mengutipnya, itu ada di Mendeley-nya. Jadi sesudah ditarik, kemudian kita ingin mengutip, masukkan ke Mendeley, otomatis akan keluar data cross-ratenya itu sendiri. Jadi otomatis kita tidak perlu nulis namanya, siapa, judulnya apa, tidak perlu masukkan saja nomor cross-ratenya, nomor DOI-nya, itu akan otomatis langsung keluar, semuanya lengkap. Nomor, tahun, nama jurnalnya lengkap semua, termasuk abstraknya ada di situ. Nah itu kelebihannya mungkin ya. Saya tidak akan mengajarkan yang cross-ratenya itu, hanya sekilas-sekilas saja. Nah ini contoh yang, ini namanya kelengkapan yang harus ada di dalam sebuah jurnal. Jadi kalau jurnal Bapak dan Ibu yang di Badan Balai itu belum ada, silakan dilengkapi. Jadi yang pertama itu harus ada puter, puternya itu bisa lembaga pengindeks, silakan, mau banyak, mau sedikit. Saya sukanya cuma cross-ratenya dengan skopus saja, silakan. Saya juga dengan Google School atau lain-lainnya, lebih banyak biar penulis itu tertarik, silakan. Terus ada cider bar blocknya, nah ini ya kayak menu, Imscope, editorial board, reviewer-nya, lengkap di sini semua. Dan yang paling penting ada jurnal deskripsinya. Nah ini juga, jadi pembaca itu sebelum dia membuka jurnal, dia bisa membaca dari awalnya dulu. Oh ternyata ini jurnal bahasa nih, jadi dia bisa masukkan di situ ya. Terus ada navigasi barengnya, kemudian ada, ya sepertinya ini yang paling standar gitu. Jadi mau pakai OJS 2, pakai OJS 3, tapi yang penting ini semua harus keluar. Intinya begitu. Jadi nanti tidak hanya skopus ya, tapi yang jurnal-jurnal di Sinta juga biasanya akan lebih mudah melihat ke sini gitu. Jadi yang asesor itu cukup melihat, reviewer-nya bagaimana, editor-nya bagaimana, deskripsinya apa, focus scope-nya apa, itu cukup klik-klik aja gitu. Jadi jangan disembunyikan, visitor disembunyikan di mana, jangan ya. Ini ke visitor, ada visitor, review my stack, klik langsung keluar. Nah itu mempermudah lah begitu kira-kira. Nah ini kelengkapan dasarnya, ada SSN, ada publikasi etik, Google Scholar, kelemahan-kelemahan penerbit. Nah ini yang kuning-kuning ini wajib ya, wajib simpannya di jurnal deskripsi, yang ini simpannya di Twitter, yang ini bisa simpan di cyber, di nabbar, di about item, di static, kita juga boleh, kelemahan penerbit juga ini harus ada di jurnal deskripsi sendiri. Nah sekarang kita masuk ke sini Bapak dan Ibu, ini saya coba merangkai tadi malam, kira-kira apa yang menjadi kesulitan Bapak dan Ibu, nanti, atau mau ada pertanyaan dulu kali ya, sebelum masuk ke kendala pengelolaan jurnal, silakan mungkin ada yang mau, apa namanya, curhat dulu, mungkin terkait dengan akreditasi atau akreditasi, nanti, atau misalnya dengan pengembangan, sesudah itu kita akan membicarakan rekomendasi buat pasesban ya, untuk disampaikan ke Pak Kaban ya, resmi dari kita, jadi nanti jangan sampai nanti Bapak dan Ibu, ini kenapa kita nggak dipedulikan, nah sekaranglah saatnya mungkin, agar kita bisa sama-sama membuat satu putusan bersama di sini, dan kebetulan saya bicara dengan Teh Meri kemarin, beliau ditanggapi, dan akhirnya ini menjadi sebuah kesempatan buat kita sebetulnya. Mungkin itu dulu ya, silakan sambil menunggu pada ini mungkin dulu ya. Ada Ibu Umu Fatimah, tadi sepertinya mengaktifkan fitur angkat tangan, silakan Ibu Umu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau apapun itu, silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pengelola jurnal dan teman-teman di Badan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terkait pengelolaan jurnal, ini memang kalau saya bilang juga cukup dramatis ya, karena ibaratnya jurnal-jurnal itu mati segan hidup pun tak mau. Apalagi kami yang di Papua, Kibas Cendrawasi itu, Alhamdulillah, baru terakreditasi pada tanggal 13 Desember 2022 kemarin. Jadi memang perjalanannya cukup tertati-tati. Kamu Inci juga tahu lah. Dan saya juga tidak mau bicara kendala dulu, soalnya kalau bicara kendala, kesannya kok ini, pekerjaan ini kok berat banget ya. Ini mungkin salah satu keuntungan Kibas Cendrawasi itu selalu suruh tulisan, Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu pada saat jurnal-jurnal ini dinyatakan tidak dibiayai lagi, rasanya kok sedih sekali ya. Padahal banyak sebenarnya tulisan yang bisa kami kelola. Dan itu pun tarik ulur-tarik ulur dengan Kepala Balai, akhirnya dapat sedikit anggaran dari dukungan manajemen. kami dapat anggaran dari saya bilang minimal DOI-nya itu dibayarin. DOI-nya itu ada. Kalau pengelola itu tidak usah terlalu dipikirkan dengan penulis-penulis itu. Yang penting artikel-artikel itu bisa tayang dengan memiliki DOI itu. Itu masalah di 2022. Kalau masalah di, eh, bukan masalah juga di awal 2023 saya sudah mencoba untuk mengomunikasikan dengan Kepala Balai supaya jurnal ini dianggarkan paling tidak DOI-nya itu disiapkan. Dan Alhamdulillah baik Kepala Balai yang lama Pak Muiz dan ini Pak Soekardi juga mendukung. Jadi saya kira kalau untuk Kibas Cengrawasi masih bisa bertahan. mungkin nanti Kang Winci dengan teman-teman di Badan kami mohon dibantu terkait manajemennya karena untuk tahun ini saya mengerahkan teman-teman CPNS yang baru tenaga-tenaga muda mudah-mudahan bisa maksimal dan optimal. jadi itu saja mungkin ini dari saya mudah-mudahan forum ini bisa kita bisa semakin bersinergi semakin berkolaborasi seperti yang tadi Pak Sesban sampaikan dan harapannya untuk jurnal-jurnal ini tetap diperhatikan dan jangan sampai ada yang kolaps begitu. demikian Kak Winci dan teman-teman pengelola jurnal dan teman-teman di Sekretariat Badan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum begitu jadi betul bagaimana ruasi mungkin nanti masinggara itu kalau balenya terutama di bahasa setiap adakan mungkin yang di itu nanti seperti pengambang mungkin mungkin nanti diundang sih tapi intinya pengambangan seperti pelatihan-pelatihan nanti bisa pergantian nanti mungkin mungkin di sendrawah mungkin tidak seluruh mudah-mudahan nanti akan juga terpakaman juga rumah sering main jauh akan juga agar jenal di balai seperti apa terutama pengembangan pengembangan pukul tempat tiga atau mungkin lebih besar para para kita memang jenal yang harus di bahasa selainnya apa selama ini sudah mati tidak tidak terbit beberapa tahun kebelakang mungkin yang begitu-begitu mungkin tidak akan dilanjutkan karena ibaratnya pesen saran tadi mungkin tidak ekstif mungkin itu simbolnya makasih nanti kita sama-sama berjuang karena saya juga belum berbasa dan ikut membahas jurnal di bawah lembadan kan kalau tahu kita berasa juga ramah bukan jenal yang sekarang di kampus itu jadi ibaratnya pampang yang saya miliki dan kebetulan bisa saya rasa sampai sekarang gitu alhamdulillah sekarang ibaratnya di bawah dari Mary sedikit dengan beberapa di jadi kita berkolasi akhirnya bisa lihat makin gitu jadi mungkin kita akan menggabung karena kalau menurut berkong kembal masuk atau penyanyi juga terima kasih silahkan lain bapak ibu ibu mulati boleh silahkan dibuka saya ibu mulati halo ibu mulati oke ibu nita dulu ibu nita silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat sore kewinci serta bapak ibu serta zoom dan yang hadir di tempat kegiatan ya saya dari kantor bahasa maluku mewakili internal toto buang ini kan sebenarnya sih halo suara saya terdengar maaf halo agak putus ya soalnya disana juga suaranya putus-putus juga halo sudah lagi ibu sudah ya iya gini kang sebenarnya toto buang kan awalnya dikelola sama mas Adi ya kebetulan dia saat ini sudah pindah ke balai bahasa jawa timur akhirnya dialihkan lah saya sebagai pengurus baru gitu nah mungkin kalau saya sering komunikasi sama kawingci mungkin karena saya agak gemati awam soal pengelolaan jurnal tapi istilahnya saya juga karena juga sebenarnya mantan peneliti jadi agak-agak terketap juga ya kalau misalnya jurnal ini juga gak ada lagi kesannya kayak sedih aja gitu soalnya melihat perjuangan teman-teman sebelumnya untuk akreditasi dan juga apa ya banyak juga tulisan yang masuk ke toto buang kayaknya sayang banget kalau misalnya jurnal ini diberhentikan gitu nah kemudian mungkin sama kayak Kibas Jendrawasi juga ada komunikasi juga dengan kepala dan Alhamdulillah Pak Kepala juga mendukung untuk tetap menerbitkan toto buang ini dan memberi sokongan biaya nah makanya akhirnya kami dari tim juga biar berusaha untuk tetap menjalankan jurnal ini seperti itu nah ini juga kebetulan kami insya Allah bulan Juni ini mau apa ya mengajukan reakreditasi mungkin ya minta bimbingannya juga dari Kang Winci karena terserang ini pengalaman pertama saya untuk pengajuan ini seperti itu dan apa ya tadi ada juga syaratnya untuk apa ya mengajukan terbitan terakhir gitu Kang satu edisi sebelumnya apakah yang kita ajukan itu harus juga dalam bentuk cetak ataukah bisa dalam bentuk OJS aja itu yang pertama dan apakah jurnal-jurnal nanti yang kita cetak nanti apakah juga harus dalam bentuk cetak apa hanya bentuk OJS aja seperti itu Kang karena terserang karena anggarannya juga di kantor sudah minim juga kami juga paling enggak kalau misalnya tidak ada bentuk cetak kan bisa mengurangi biaya gitu loh jadi mungkin itu saja sih pertanyaan dari kami terima kasih Assalamualaikum Terbarakatuh di jawab baik untuk yang reakreditasi dulu ya nanti bisa sama-sama dengan LOA LOA juga rencana bulan Juni ini habis ya nanti kita zoom bersama nanti dengan saya nanti kita nggak usah nyiapin apa-apa lah apalagi pokoknya undang saja nanti kita sama-sama buat evaluasi jadi bersama-sama nanti silahkan koordinasi aja dengan LOA atau dengan jurnal apa lagi yang mau reakreditasi biar sekaligus kita nanti pengusulannya jangan satu-satu jadi saya nanti kita saya buat apa-apa lah ya dampi lah istilahnya untuk untuk cetak dan oj cetaknya harum mbak karena karena yang penting yang penting itu bukan cetak itu dari jarang harus space jadi istilahnya jurnal badan pun beberapa tahun itu pernah tidak mencetak jadi memang dihilangkan cetaknya nah jadi semua anggarannya itu arahkan saja ke OJS sekarang cetak sudah tidak akan disentuh lagi oleh para asesor sudah dilewat dan tidak akan diminta jadi nanti berkas-berkasnya itu hanya yang penting SSN-nya lengkap SSN-nya lengkap publikasi etiknya ada sekolarnya yang ada di OJS dimasukkan satu awas dirinya bisnisnya sesnas dimana dinilai sebenarnya jadi kalau untuk cetak itu tidak akan dilihat nah jadi kalau jurnalnya memang balenya memang masih ingin mencetak ya silahkan jadi tidak tidak wajib ya begitu yang wajib itu adalah yang OJS-nya yang Mbak Nita ya kenapa baik makasih silahkan ya ini poin yang termasuk dari Pak Kaban juga sudah sudah disarankan kalau tidak saat dari waktu saya masih di sudah tidak ada kebetulnya jadi mungkin itu dianggarkan dibuang saja itu menurut saya sih begitu ya daripada nanti kan lumayan itu membiaya ya bisa untuk editornya sendiri lah honornya gitu silahkan nanti disesuaikan ya Mbak Nita ya mungkin biar lebih ini biar lebih misalnya terbuang ini sudah Sinta 4 sayang banget kalau dibiarkan gitu kan jadi Mbak Nita ini merapatkan warisan dari Mas Adi yang pindah kejati dijatuh juga jangan sampai turun kalau bisa masuk ke Sinta 3 begitu jadi nanti apa yang dikatakan keingkatan nah itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman atau dengan saya gitu ya memang sering banyak jadi saya buka dulu penting banget karena kadang-kadang kerjaan itu ya cukup menumpuk juga jadi istilahnya kasih biasanya akan dibalas walaupun sehari dua hari begitu tapi kebanyakan sering lupa jadi mungkin nanti diingatkan saja jangan 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 gak diingatkan karena kalau namanya manusia ya kadang-kadang lupa ingat-ingat kemudian kalau gak saya tidak udah pernah saya ingat ketika lihat mau kambang umur sekarang mungkin nanti nanti insya Allah begitu ya mbak umur ya dan mbak Anita mungkin silahkan baik terima kasih mas Vinci ya sama-sama mbak umur mbak Anita ada di cukup apakah ada bisa nanti materi saya mbak umur dengan materi-materi kita gabung pasti Indri mungkin akan menambah wawasan kita juga ya tentang substansi tentang manajemen nanti kita bisa lebih tanya lebih banyak saya sengaja saya memang asesor manajemen tapi saat ini tidak akan membahas kemen dulu karena memang ditugaskan oleh Pak Sesban untuk membuat rekomendasi kira-kira apa yang akan kita serahkan kepada Pak Kaban kira-kira itu ya dari ruangan ini mungkin Pak Demi tanyaan dari Ibu Mulawati ya Sultra sepertinya ada genggu koneksi yang kurang baik ini Mas Vinci terkait DOI untuk naskah yang sudah terbit tahun 2002 bagaimana apakah masih ditanggung badan bahasa atau bagaimana kalau yang DOI itu kan membership-nya aja jadi tidak semuanya karena ada yang invoice itu tidak semuanya dipilih nanti mungkin balai tapi tidak besar paling hanya kisaran-kisaran berapa satu setengah gitu nanti kalau yang itu kan back issue itu nanti bisa kita bicarakan yang tidak banyak biasanya 0,5 dolar apa satu dolar saya lupa tapi yang jelas yang utama 1 dolar kalau itu nanti baik istri tempel nanti ke situ mungkin itu ya Pak Deni ya baik mungkin langsung aja kesih waktu sengaja lagi mungkin bisa dilanjut dulu mungkin nanti dilanjutkan lagi pertanyaan diskusinya di akhir nanti diskusinya kita lanjutkan Bapak Ibu ya ini sementara nah disini saya akan juga nah disini terkait dengan kendala dan pengolahan jurnal ini saya sudah itu bukan menghayal ibaratnya membuat karena ini saya mengalami saya itu di Balai Bahasa di Badan Bahasa hampir 18 tahun dia tahu bagaimana hidup di Badan Nah yang pertama dan di jurnal itu saya sejak 6 tahun yang lalu yang pertama dikendala dari beberapa pengelola itu terutama yang saya katakan dari awal Sinta 4-5-6 ini pasti yang mungkin banyak yang mengalami mencari artikel yang berkualitas nah disini sebetulnya ini ini tahu Badan Bahasa atau mungkin buat Balai ditanya kalau memang Balai misalnya ada kalau tidak ada ya tidak usah ya kan nanti mungkin dapat menambahkan juga jadi yang pertama mencari artikel yang berkualitas nah disini saran yang saya buat buat Bapak dan Ibu yang ada di Balai kalau ada anggaran itu mengadakan praktikal untuk jurnal bagi autor ya tulisannya itu bisa bagus-bagus terus yang kedua bisa juga dengan menjalin kerjasama dengan audasi profesi dengan program kerjana jangan program S1 yang halaman saya kalau mahasiswa S1 itu tulisannya masih deskriptif banget ya tapi kalau biasanya biasanya sintesi gitu sintesis ya jadi boleh menggagas kerjasama karena nanti biasanya untuk sampai akhir itu kalau kami biasanya kalau mau reakreditasi di ranah itu biasanya kita mengundang person-person list yang bagus tesor kita undang terus sarjana kita undang nah itu dari 20 itu biasanya 10 atau 15 itu biasanya pesan yang undangan semua ya ketika diperiksa substansinya itu bagus gitu walaupun ada beberapa manajemen yang dilompat nah itu juga bisa menjadi sebetulnya ketika kita mengereakreditasi karena yang ada tulisan yang jelek dinalai oleh asesor memperhatikan itu karena ini sudah ketiga kali ini mengereakreditasi mengereakreditasi yang ketiga 2023 ini biasanya kami membuat mengundang person-person list yang cukup berkompeten biasanya jadi tulisannya memang nah terus disini juga menyebarkan undang-undang di berbagai forum atau media undang seperti itu jadi nanti kita pilih karena yang bagus yang jelek tidak diterbitkan jadi betul ketika yang dimilai jurnal yang berkualitas ini sudah akreditasi yang mau akreditasi bebas saja paling bebas 4, 3 kira-kira jadi ada beberapa salah satunya seperti ini nah ini ini apa ya jadi sulitnya mencari yang berkualitas terus yang kedua nah ini juga saya menganalisis pengelola jurnal yang personal operator nah ini kebanyakan di balai seperti ini saya melihat editornya dia dia menulis ketika disini perbaiki dia perbaiki jadi masalah nah disini saya menyarankan juga ke teh meri mungkinnya ke depan atau ke humas atau ke teman-teman di balai memang kepala balai-nya bertanya nanti ini akan saya serahkan paparanya boleh diserahkan ke kepala balai juga ya nanti kalau perlu kita tambah di bawahnya dari sengdata dan ibu langsung saja bicara nggak usah menunggu di suruh ya nanti kalau ada yang tambahkan ini kan kita tambah langsung yang pertama ini solusinya untuk pengolahan jurnal yang berkelu sendirian pertama yaitu mengirim pengolahan jurnal untuk mengikuti berbagai pelatihan sesuai dengan tugas tahun OJS misalnya Mbak Umu Mbak Umu pilih yang kata CPNI hati mengikuti berbagai pelatihan sesuai dengan tugas tahun jurnal dalam OJS editor-editornya misalnya untuk pelatihan jurnal manager sebagai editor sebagai terbagian atau di balai sendiri membuat atau kadang-kadang RJI juga sering membuat itu kadang-kadang forum perkutuan pengolahan jurnal dia sering membuat hal seperti ini nah diikutnya itu lebih murah kalau yang RJI atau yang rewan jurnal Indonesia atau yang perkutuan pengolahan jurnal biasanya bisa dibuat sebagai alternatif yang menang syukur-syukur dan dibuat gitu ya tapi kalau tidak ada ya cari nasional ini juga nasional ya gaulnya harus dengan luas begitu jangan di situ-situ aja jadi nanti mungkin pengolahan jurnal bisa mengikuti berbagai forum yang paling mudah mungkin forum RJI ya Mbak Umu kan sudah terlibat di RJI ya itu mungkin forum yang sangat positif menurut saya atau forum masuk di organisasi asosisi ini lebih informasi banyak kita dapat juga sama yang ketiga pengolahan jurnal itu seminar dari bidang kebahasan dan kesastraan ini juga perlu ya dari tiket nasional internasional agar memiliki perkembangan dunia penelitian dan pengetahuan jadi pengolahan jurnalnya dengan begini dia otomatis memiliki banyak tulisan gitu nasional-internasional jadi harus meningkatkan diri sendiri juga jadi selain mempelajari tentang jurnalannya harus meningkatkan kemampuan menulis salah secewa semenit lewat penelitian itu juga dibuat seperti sampai nanti kita memeriksa orang tapi tidak bisa menulis ketahui tiga istilah betul-betul karena di rumah atau di di dibicarakan pengelolanya terpikir ruang ambisiasi karena saya tahu asasi jurnal itu sangat penting tentang asepai jadi mungkin kita dibicarakan dengan badan mengadakan pengelolah jurnal karena kalau di tahun 2021-20 itu pengelolah jurnal badan di Jakarta untuk membuat menekatkan kompetensinya diundang di dalam pulang pulang sudah bisa ke teman-teman itu paling seperti itu mungkin di di bawah kompetensinya intensinya terjaga terus ada perkembangan tertinggal karena perkembangan cepat dengan jurnal jurnal karena sekarang akses semuanya jadi kita harus mengosok untuk untuk menekatkan banyak tulisnya jadi kalau tidak pengelolah otomatis jadi pengelolah yang sangat ragional jadi apalagi yang karena di sini saya lihat di grup ini di ujung tidak semir yang rata-rata orang saya kembali bahkan yang masih jadi peluang menambah dan ilmu depannya kemudian masalah juga apa setting aja akibat hostingnya karena hosting dikut semua najis badan baru ini ada IT yang dipermasalah serangan ini menjadi sedang terlewat terakhir itu jurnal ini yang kenal itu habis semua data mat semua payolnya sekarang itu belum adab yang dari tahun 21 sampai bahwa itu hilal juga kebingungan ketika akan membutuhkan lagi yang aksara karena kita ke pengelolaan tidak ada jadi akhirnya dikos aksara itu itu yang 2022 ada dalam prosesnya cuma kan jadinya sayang ini juga perlu mungkin dipikirkan oleh teman-teman di balai kalau enggak balai bisa di asosiasi juga bisa sebetulnya untuk mengatasi yang ini kemudian balai kantor juga sama harus ada IT-nya yang memahami OJS membantu indeksasi dan operasional jurnal sehari-hari jadi jurnal ini memang dianggap kadang-kadang dianggap sebelah mata tidak penting oleh orang itu tapi ketika dibutuhkan sama dengan garam sebetulnya jadi tidak penting tapi ketika ketika ditanyakan itu menjadi memberikan warna setersendiri jadi bisa menjadi kebanggaan untuk balai untuk badan bahasa karena bagaimanapun diseminasi badan bahasa terhadap jurnal contohnya Renata Jentera itu menjadi trending merek sendiri trade sendiri di kompos itu itu jurnalnya badan bahasa seperti itu jadi memang lambat laun di dunia perkampusan itu badan bahasa naik citranya dari salah satunya dari jurnal jentera mungkin balai pun sama seperti itu dulu kita pernah membuat multiple sebetulnya jadi multiple itu sama dengan agenda jadwal kreta jadi ketika dia mau naik yang mana dia punya tulisan mau dimasukkan kemana itu bisa masuk ini pernah dibuat juga oleh Balitbank Kemdikbud waktu masih ada Balitbank itu membuat multiple juga sama hampir 17 jurnal dengan dengan arkab juga sebuah pencapaian yang baik mungkin ke depan ini harus dipikirkan juga dan mungkin bagi teman-teman di balai itu perlu menyediakan ruangan untuk kantor jurnal ini bisa diminta yang sudah itu mungkin balai padang sudah itu enak jadi lebih lebih leluasa dalam pekerja mungkin ya nanti bisa komunikasi lebih cepat nah itu ini bisa disampaikan ke kepala balainya juga kalau banyak tersisa ruangan mungkin bisa dipakai kalau tidak ya resikonya terserah ya mau di bawah pohon sambil ngumpul terserah lah tapi intinya kalau bisa disarankan saja biar enak gitu ya kemudian perlu menyediakan jaringan internet komputernya paling penting karena jurnal itu kalau tidak ada jaringan tidak pernah jalan ya jadi caranya apakah bayar sendiri atau memang kantor tapi kantor sekarang seperti sudah semuanya ada wifi ya jadi mungkin bukan jadi hambat kalau yang ini sudah putus-putus masih putus-putus atau sudah iya Mbak Dini setelah kebakaran tidak ada ya ruangannya kemana Mbak Dini ruangannya hilang atau dipakai apa sekarang belum dibuat lagi mungkin ya mungkin nanti ke depannya iya saya rasa sudah jelas sudah ya iya iya baik saya lanjutkan ya ini ini yang ketiga beberapa setinggal OJS kalau tidak jalan ya ini contoh ya jadi contoh kalau kita ketik di Google Scholar ketika dia cara hack jurnal cara hack OJS itu gampang banget keluar itu cara device OJS muncul banget cara-caranya tutorialnya malah disebutkan di situ jadi bayangkan kalau kita tidak punya IT sudah habis itu istilahnya jadi istilahnya gampang banget istilahnya untuk menghack sebuah jurnal itu jadi memang diperlukan peran IT di sini salah satunya nah ini juga sudah dibahkan termasuk di PKP-nya sendiri yang pencipta OJS itu sendiri membuat security isu tentang hacking submission dari OJS jadi OJS 3 sama OJS 3 OJS 3 sama itu hanya 2 jadi memang yang namanya kan kerjanya seperti itu ya mencari celah gitu kan nah ini beta harus berkala ya jadi kasus kepada contoh kasus di jurnal Aksara kemarin karena tidak pernah di backup jadi ketika terjadi pembanten oleh hacker ya habis semua tapi sekarang gitu akhirnya nah itu jadi mungkin ke depan harus ada backup data yang berkala per 6 bulan per 3 bulan terus upgrade server juga mungkin ini perlu ya nanti kerjasama dengan kandang dikebut lebih jauhnya terus yang ketiga ini dukungan pimpinan sangat rendah untuk perkembangan jurnal ini yang saya bayangkan silakan Bapak Ibu nanti berpikir lagi ya apa yang harus saya tambahkan gitu yang keempat dukungan pimpinan sangat rendah yang pertama cara mengatasinya yang pertama dengan menyediakan fasilitas terkait pengolahan jurnal ini harapan saya jadi harapan saya itu pimpinan itu menyediakan fasilitas terkait dengan pengolahan jurnal yang kedua menyediakan anggaran yang cukup untuk pengolahan jurnal seperti DOI honor mitabestari cetak protester honor editor dan sebagainya kalau ada ya nanti mungkin silakan didiskusikan dengan kepala balai masing-masing mana yang bisa mana yang enggak karena pasti agak keberatan kalau memang 100% seperti ini gitu kan tapi kalau misalnya tidak boleh nih tidak ada yaudah buang terus perawatannya tidak ada yaudah buang yang ada satu misalnya untuk pengolahan saja ya sudah terima terima kasih seperti itulah jadi mungkin siapa tahu ke depannya sesudah pun tahun depannya malah ditambah gitu kan sudah masuk internasional langsung penuh ditambah semua kan bisa saja seperti itu ya jadi mungkin ya silakan lebih-lebih kepala balainya kalau misalnya begitu karena tadi melihat melihat apa ini paparan dari pasnya sebenarnya sepertinya mengarahkan ke kepala balainya masing-masing begitu ya padahal saya jadi mungkin ya silakan lebih-lebih tunjukkan paparan sini boleh juga tunjukkan paparan seperti ini boleh diperlihatkan terus yang ketiganya mendukung dan mendorong pengolahan jurnal dengan kutip pelatihan terkait dengan publikasi ilmiah dan periode dengan bidang jurnal jadi mungkin kepala balainya kalau bisa membiayai memang tidak besar sih seperti ini tapi kan mungkin kalau untuk ikut pelatihan di RJI itu mungkin bayarannya tidak lebih dari 100-200 ribu sebuah donasinya tidak bisa jadi mungkin bisalah dimasukkan ke situ atau yang keempat memilih yang memiliki banyak publikasi memiliki situasi tinggi sebagai secara peningkatan menjadi reputasi jadi intinya sudah cukup baik dalam arti baik baik itu jangan sampai nanti editor dari luarnya tinggi-tinggi rendah jadi seperti ijal editor-incipnya dari dalam tapi editor-incipnya dari luar semua tapi dia memiliki reputasi yang sangat baik Pak IEC-nya Pak editor-incipnya silahkan nanti bagaimana caranya mungkin nanti dibuat grup kecil mungkin lagi mungkin untuk yang mungkin nanti bisa membawa grup kecil mungkin untuk pengembangan seperti ini nanti jika ada informasi apa bisa disampaikan dari luar dari internal mungkin seperti itu intinya memang inilah yang harus didukung oleh pimpinan keempat ini nanti kalau misalnya ada lagi silahkan kelima yang disampaikan di koronial atau internal ini di hal yang pernah dilakukan terus menambah jurnal dan mal ya terus yang kedua menjasama berada atau tidak banyak Bapak Ibu melaut lima dari luar itu kan diperlejakan oleh dari luar dalam bagaimana honor bagaimana itunya yaitu nanti segosiasi kemana dengan saya saat itu reprijional bahasa sastra di Malang dua maaf kembang barat itu setiap yang dihonori tiap dikasih kuat buat lebih kayak hak pokoknya tidak diberikan diberikan mungkin sepi bagaimana saya pikir dua cinta satu itu mereka kebanggaan tidak perlu di sebetulnya menang juga bagi kita mereka saya masukin di adu enggak masuk ya mau namanya mudah tapi bagus kalau ada nanti yang kerjasama yang pertama tapi nanti reprisika bahasa sama saya yang sudah sama terkait dengan ini akhirnya saya mungkin bisa melengkapi komponen ini komponen minimal terinci yang editor dan minimal lima empat kelompok tulisannya ada lima silahkan menanjir berlaki ombra jenat jenat manajernya satu editor nya satu ini aja disampai mungkin pengelola lew 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 ini yang yang standar minimal nya dia kan puji banyak kan membutuhi orang nanti ada plus 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 di edit plus layaknya silahkan satu dua peran intinya saya menyatakan nanti kekal 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 itu saya sampaikan ini minimalnya seperti persi yang kembang karena tidak banyak 7 orang kadang 5 seperti itu karena yang penting itu copy editor layout print sama editornya itu penting ini kendala internasionalisasi jadi saya juga tadi menyimak dari pakaban pasesban dia berharap ada jurnal internasional sebetulnya ini sudah menjadi kendala sejak 2 tahun terakhir yang pertama syarat internasional itu dari 5 negara yang pertama yang kedua editornya minimal 5 negara juga sama yang ketiga nah ini yang paling berat kendala bahasa harus memakai bahasa internasional sedangkan kita memiliki undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bandara bahasa dan lambang negara setelah kebangsaan harus menggunakan bahasa Indonesia nah ini juga beberapa kali perkumpulan pengwajiban bahasa dan sasaran Indonesia itu mencoba mengundang dari Skopus dan waktu itu Skopus memang menyarankan silakan yang penting abstraknya bahasa Inggris Indonesia tapi kenyataannya ketika kita ujikan tidak lolos juga karena yang JPDR yang jina pragmatik itu dulu bahasa Indonesia isinya kita coba ajukan ke Skopus ternyata tidak lolos nah jadi akhirnya tetap semuanya bahasa Inggris semua nah jadi yang teman-teman di badan bahasa ini akan berat ketika menghadapi kendaraan internasional karena menghadapi undang-undang ini kita harus menjadi contoh ya makanya yang ranah itu kemarin membuat dua versi yang di tampilan depan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian artikelnya campuran Indonesia dan Inggris tidak semuanya Inggris jadi kalau dari 20 bahasa Inggrisnya 8 yang bahasa Indonesia 12 nah itu kita coba-coba nanti siapa tahu di ACC begitu kira-kira oleh Skopusnya tapi saya tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak nah mudah-mudahan tidak masalah ke sana kemari lah ya tidak masalah ke undang-undang tapi tidak masalah ke Skopusnya harapannya seperti itu sih harapannya tapi kalau memang karena pernah kita bahasa Inggris pun akhirnya disindir oleh teman-teman di badan bahasa Jogwa ini kan kita punya undang-undang kenapa tidak memberi contoh yang baik akhirnya dingin lagi mundur lagi ini sudah teralami oleh kami di Jindarana itu hampir dari 4 tahun yang lalu bahkan ya masalah seperti ini dan akhirnya maju-mudur-maju-mudur cantik ya kata si sehari ini jadinya tidak maju-maju akhirnya jadi bagaimana nah ini yang terakhir ini penanganan dan solusi nah ini jadi disini memang tadi yang jurnal masih cetak ini kita hapus ya jadi nanti yang jurnal saya persiapkan sebenarnya mungkin ya disini ada penanganan antara satu jurnal dengan jurnal itu sudah sama bisa jadi jurnalnya salingka atau yang ada di Sumatera Barat penangannya akan berbeda dengan yang ada di Papua tidak sama kecuali dalam posisi sinta yang sama kalau tidak salah salingka itu sinta 4 ya terus yang kibas sindrawasi sinta 4 itu bisa lakukan hal yang sama penanganannya tapi kalau yang sudah sinta 2 mungkin itu berbeda lagi jadi nanti untuk yang pelatihannya mungkin ini kalau mau dibuat di badan bahasa ini khusus dipilih jurnal-jurnal yang aktif misalnya dipersiapkan masuk sinta ini tetap yang belum terus peningkatan status sinta dari 3 menjadi 2 dari 2 menjadi 1 atau dari top 2 silakan saja dibuat peningkatannya terus indeksasinya dipeningkatkan kalau dulu pakai Google Schooler mungkin nanti ditambah dengan dimension ditambah dengan apa itu ACI banyak banget ya lembaga pengindeks silakan nanti mulai dari sekarang juga mulai mengindekskan jurnalnya buat apa sih indeksasi ini indeksasi ini merupakan diseminasinya jadi kita tidak perlu beriklan sebetulnya karena dia yang beriklan itu adalah lembaga-lembaga pengindeks tadi jadi keuntungannya buat kita seperti itu terus yang paling penting juga ini nih masuk ke submit di DOAJ submit di DOAJ ini banyak memberikan keuntungan buat kita karena DOAJ ini termasuk kategori jurnal bereputasi menengah begitu ya jadi kalau di kampus itu sangat dikejar DOAJ ini jurnal-jurnal DOAJ jadi mungkin di Badambas itu DOAJ baru 4 jurnal Ranah, Jentera Aksara 4 atau 5 saya lupa pokoknya termasuk kandai termasuk itu satu lagi yang di Kalimantan Tengah itu juga sudah DOAJ terus ini pelatihan Mendeley juga harus ada penggunaan aplikasi Turnitin juga Turnitin sedang dilanggan oleh Temeri ya belum-belum dieksekusi menemudahkan kedepannya secepatnya juga dieksekusi kenapa harus ada Turnitin terus sebetulnya ini saya sampaikan kepada Temeri ya jadi Turnitin ini gunanya sebagai mesin plagiasi memang bukan menentukan plagiasi tetapi dia akan mencari tingkat kesamaannya membantu pengolah jurnal melihat tingkat kesamannya sejauh seberapa besar gitu nah jadi gunanya apa gunanya kalau misalnya kita tidak bilang Turnitin dan tercium bau plagiasi maka yang akan hancur itu bukan hanya jurnalnya lembaganya juga hancur contoh kasus yang UNJ UNJ-nya sampai sekarang kan kepercayaannya menurun gara-gara plagiasi tadi nah jadi sangat pentingnya itu jangan sampai nanti gara-gara satu tulisan nama badan bahasa hancur seperti kan jadi ini menjaga citra lembaga juga jadi betul-betul harus dijaga sudah saya sampaikan juga Pak Kaban terkait aplikasi Turnitin ini pentingnya seperti apa Pak Kaban sih mendukung sebetulnya silahkan diteruskan aja jadi mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi apa ya kedepannya jangan sampai diabaikan begitu kira-kira karena sangat penting buat kita pengolah jurnal sebetulnya bukan hanya pengolah jurnal kalau memang punya buku-buku di post-bin bisa juga dibuat Turnitinnya dulu betul majalah juga lebih aman karena kalau kasus plagiasi terjadi itu ngeri biasanya dia bisa sampai ke pengadilan melatan itu akan menyeret nama lembaga sampai ke paling dasar seperti UNJ kasusnya kemarin itu kan sampai presiden juga turun tangan nah itu jangan sampai lah badan bahasa seperti itu ngeri juga soalnya nah setidaknya penutup ini ketika terjadi seperti itu kita punya bukti ini loh ternyata memang ini tidak plagiasi persennya segini nah itu bisa membantu kita dan memang Rana juga Gintera saat ini selain Turnitin kita membuat pernyataan tidak plagiasi ketika mereka plagiasi itu akan menjadi resiko dari penulis itu sendiri kita jangan dilibatkan karena kalau di plagiasi itu nanti akan di-brandel itu dua jurnal itu misalnya dia menulis di Rana kemudian dia menulis lagi di di jurnal Kandai misalnya nanti dua-dua jurnal itu akan celaka gitu istilahnya jadi makanya nanti ya kebanyakan sih akhirnya diam-diam saja daripada celaka dua-duanya yang satu dicabut masih mending kalau sesama jurnal yang ada di tengah badan kalau dengan jurnal yang di luar itu kan lebih celaka misalnya tidak kita kenal berarti kan tidak bisa kekeluargaan mereka akan menentu kita ini kenapa nih berana diperbitkan padahal di kita sudah kita kan ada batas kemampuan manusia seperti mesin misalnya kemampuan kita terbatas jadi tulis yang terbit dimana kita tahu karena itu juga menjadi permasalahan seperti itu untuk jurnal yang tidak aktif tidak akan saya bahas jurnal masih cita mungkin kita fokus kepada jurnal aktif nanti saya merahin yang ini ya nah makin itu teman-teman terkait dengan pengelolaan jurnal di lingkungan badan bahasa selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati